selamat menikmati selamat menikmati channel ini terus berkembang dan bersemangat berbagi informasi seputar masak, makan, dan jalan yuk kita ke desa adat Sade selamat datang di desa adat Sade desa adat Sade ini salah satu desa adat yang tertua di Lombok ya teman-teman sebenarnya sekarang sih udah banyak juga desa adat-desa adat yang dibentuk nah kalau ini memang dari dulunya udah asli nih kayak gini di pintu masuk kita wajib ngisi buku tamu ya teman-teman dan juga donasi seikhlasnya aja bebas sih gak ditentuin harganya nah di dalam juga udah ada para guide tuh yang siap ngebantu teman-teman ngejelasin satu persatu tentang desa adat Sade ini walaupun keluarga saya memang gak jauh ya teman-teman tinggalnya dari tempat ini tapi kita pake tour guide nih ya hitung-hitung membantu mereka yang terdampak karena pandemi saat ini sepi banget teman-teman kasian juga ya tips tour guide nya juga seikhlasnya aja kok gak ada patokan harga tertentu teman-teman desa adat-sade ini memang dihuni warga beneran ya teman-teman jadi bukan sekedar tempat wisata aja atap rumahnya terbuat dari jerami atau pelepah pohon kelapa ya terus dia disini gak pake ubi nih teman-teman dia masih tanah liat terus dipel pake kotoran kerbau berapa rumah pak 50 rumah 50 rumah ya asli diisi memang ya maka disebut orang sepi sasa asli karena gak ada pendata nah tapi katanya mau nah disini masih sebanyakkan menikah selapanya sekarang kalau pasanya bisa lehat aja iya lagi numpuk kopi tuh aneh? iya tidak dibakit mau pukup campur berat juga sih campur berat ya sih meh mau belajar Renun ya tiba di baju ya ntar gak lama nah belajar Renun ntar kayak gini juga nggak ada tarif tertentu teman-teman semuanya serba seikhlasnya disini Jadi kalau zaman dulu ya Kalau ada anak perempuan Dia belum bisa nenun Itu belum boleh nikah Nah kalau laki-lakinya Kalau dia belum bisa melinting rokok tembakau sendiri Itu juga belum boleh nikah Gitu katanya teman-teman Nah ada lagi nih tradisi unik pernikahan di Lombok Jadi disini kalau perempuan mau nikah itu Dia diculik dulu sama pasangan laki-lakinya Baru keesokannya dinikahkan Nah kalau soal kain tenun Disini yang paling bagus produksinya itu Di daerah Sukerare Untuk motif khasnya disini itu Motif kembang komak Jadi komak itu semacam kacang kapri gitu ya Tapi beda Saya sih baru temu tanaman itu disini doang Untuk harga kain tenunnya ini variatif ya Ada yang ratusan ribu Bahkan bisa sampai jutaan juga Kalau memang yang kualitasnya bagus Selain belajar tenun Teman-teman juga bisa sewa baju adat Dan foto disini Harga sewa bajunya juga seikhlasnya Nah selesai dari Sade Saya mau ajak teman-teman Untuk datengin tempat Membuatan terasi terenak menurut saya nih Karena disini terasinya bener-bener asli dari udang Nggak ada campuran lain Dan dibikinnya juga prosesnya masih natural Masih alami Nggak pakai bahan-bahan kimia Keren banget ya pokoknya Yaudah yuk langsung aja kita menuju Daerah Jerowaru Lombok Timur Nah teman-teman nih Saya lagi ada di tempat pembuatan terasi ya Di daerah Jerowaru Masuknya mungkin Lombok Timur ini Ya Lombok Timur ya Terasi Udang Ya Putri Nyale Nah sekarang kita mau masuk ke tempat pembuatannya Kita masuk ya Tempat pembuatannya Nah Itu lagi dicetak tuh terasinya Ini dari udang rembon yang udah ditumbuk Tuh Nah dibikin dicetak kayak batak Ini sama nih isinya udang semua nih Oh udangnya udah dihalusin Coba jumurnya Iya Nah ini terasinya nih Tuh Yang ini 10.003 Yang ini 12 setengahan Ini 10.001 kayak epet 20.000 Tuh Ada yang 27 Tuh udah ini bunya Mana tadi ibu Itu ibu Udah jadi berapa tuh bu Kita beli terasi Kuat kita masak Itu 60 ya Ya keluarin dulu Satu Satu Dua Tiga Tiga Empat Empat Ya 60 Tapi saya taruhin satu ini bonusnya Hah Saya kasih bonus Oh iya Matap Hahahaha Malu udah 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 ngepong Udah ngebi Udah ngebi ya Nah Tuh Tijelah Udah aja lo Iku Dumbet jelah Tengah Tengah Tuh Bahasanya ngerti gak teman-teman Soalnya itu Anu Apa Suarga itu Oh iya Tama Penakar Penakar Berapa 60 sama 50 110 Berapa 110 110 110 Ini teman-teman 110.000 Terima kasih Terima kasih Sama-sama Oke Kita bukus Kita bawa Pulang ke Jakarta Tinggal dijemur Tuh Di pote Penjemuran Itu Penjemuran Di sana Tuh Lagi pada Dijemur Lagi pada Dijemur Ini bukan Batako Jemurnya Juga ada Terasi Semua Bisa buka Buat Bikin Sambal Bertrek Ini asli Udah Gak pake Campuran Lain-lain Teman-teman Gak pake Gak pake Pewarna Gak pake Pengawai Bedanya Di tempat Lain Karena Di sini Asli Laut Laut Sebelah Sini Laut Laut Di ujung Kelihatan Ada Laut Sikit Mantep Banget 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 Makasih ya bu Ya Ya Sama Sama Mantap Ya Udah Selesai Main-main Di sade Udah Cari Traksi Juga Sekarang Waktunya Isi Perut Teman-teman Langsung Aja Kita Cari Makan Di rumah Paman Saya Ya Teman-teman Ini Saya Lagi Di rumah Paman Di Daerah Lombok Timur Nah Ini Waktunya Makan Siang Dan Disediain Berbagai Macam Hasil Laut Yang Yang Disana Gak Ada Dijarang Gitu Ya Ini Jenis Kerang Jenis Seap Laut Jenis Kerang Yang Kulitnya Biasanya Dipakai Buat Kerajinan Disini Dimakan Isinya Terus Ada Lobster Juga Ya Jadi Emang Ini Gak Jauh Dari Pantai Lokasi Jadi Hasil Laut Masih Seger 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 Sebenernya Ada Ikan Bakar Cuma Saya Gak Ambil Ya Biasa Saya Cobain Ini lobster Dari Buka Seger Banget Bismillah Akan Pakai Nasi Sama Sayur Bayam Mantap Bismillah Ini Masaknya Sederhana Cuma Direbus Saja Tapi Kalduna Ini Udah Terasa Banget Kaldunya Bening Gini Ya Tuh Wah Burik Kita Cobain Si Keong Ini Si Put Atau Apa Teman Teman Di Tempat Namanya Apa Disini Bilangnya Kerang Aja Udah Wah Jadi Masukannya Gak Tinggal Disana Nah Nih Nah Huh Ya Pus Dan Tadi Udah Tua Ya Bismillah Rasanya Nidip Kerang Ada Rasa Kepitingnya Sedikit Teksturnya Kenyal Wah Mantap Sekarang Kita Bongkar Lobsternya Ya Kita Bongkar Lobsternya Nih Wuh Lobster Kurang Ini Benar Benar Fresh Banget Ya Teman Teman Kita Puter Bismillah Wow He Segar Banget Ya Baik Banget Sini Luar biasa Nikmat Banget Kita Cobain Lagi Nih Kerang Oh Ini Gak Pasang Ya Jadi Dari Sini Ada Ekor Nih Ekor Nih Tinggal Ditarik Keluar Hup Dua Kosong Bisa Buat Pajangan Sakukunya Makan Jaca Nah Oke Kita Habisin Dulu Ya Teman Teman Udah Habis Semua Mantep Banget Ini Buat Nanti Makan Lagi Nih Udah Habis Beberapa Nih Ada Satu Lobster Lagi Buat Istri Tercinta Kameramen Sampai Jumpa Di video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Kepada Kerabat Serta Keluarga Supaya Channel Ini Terus Berkembang Dan Bersemangat Berbagi Informasi Seputar Masak Makan Dan Jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Masak Makan Jalan Dek Sampai Jalan Terima kasih.